Intro Perisiwa awal yang melingkupi adalah viralnya curhatan anak sule Putri Delina soal hubungan dirinya dengan Natalie Holzer Dikutip dari Tribun News, Putri Delina mengaku sempat saling diam dengan Natalie lantaran adanya kesalahpahaman Dalam pengakuannya, Putri Delina mengaku rindu dengan ibu kandungnya Lina Zubaida yang telah meninggal dunia pada tahun 2020 lalu Ibasnya Putri Delina sempat disebut anak durhaka oleh warganet Setelah sebulan saat Putri Delina curhat, Natalie Holzer pun sempat kabur dari rumah sule Dikutip dari acara rumpi di Youtube TransTV Official, Natalie Holzer mengungkapkan alasan dirinya pergi dari rumah sule dan pergi ke rumah pribadinya Ia menyebut suasana di rumah sule lantaran suasana tengah memanas Setelah meninggalkan rumah sule, Natalie Holzer mulai sibuk bekerja Dikutip dari Tribun News, Natalie Holzer mengaku bekerja demi membeli susu untuk buah hatinya dengan sule azam Adrian Syahsutisna Perseteruan Natalie Holzer pun berujung gugatan cerai terhadap sule Gugatan tersebut telah dilayangkan oleh kuasa hukum Natalie Holzer pada Minggu 3 Juli 2022 Sementara terkait gugatan cerai tersebut, Natalie Holzer juga meminta hak asu serta nafkah untuk anaknya azam Adrian Syahsutisna Setelah mayankan gugatan cerai, Natalie Holzer menghapus seluruh fotonya dengan sule dan anak sambungnya Namun Natalie Holzer masih mengisahkan beberapa fotonya bersama anak sule yang bernama Ferdinand atau Ferdi Bahkan Natalie Holzer juga telah tidak menggunakan nama sule yaitu Syahsutisna di nama belakangnya Terima kasih telah menonton!